Saya sempat menyesal kenapa saya tidak cari pendidikan yang lebih baik Karena pada saat SMA itu, saya sangat-sangat semangat cari uang Bahkan saya sempat bilang Eric ke orang tua saya Saya nggak usah sekolah ya, setiap hari kerja aja di event organizer Cuma pas saya kuliah, saya ketemu dengan banyak orang Saya mulai makin banyak ikut competition bisnis ke luar negeri Saya jadi ngeliat ternyata pendidikan itu penting juga ya Papa saya ini tahu banyak sekali dengan industri sepatu Ini sayang banget kalau misalnya papa pensiun Ilmu dan networkingnya dan knowledgenya hilang begitu saja Gimana kalau saya pengen mulai bisnis sepatu Saya nggak bisa desain sepatu sama sekali Saya nggak ngerti sepatu sama sekali Saya terima aja om bisa bikin apa Terus dia kasih saya desainnya Dan desain yang dia kasih Eric, saya bilang dalam hati saya Gila ini jelek banget Welcome to the Millennial Power Podcast Across me, my good friend from EO, Yasa Hi Eric, thank you, finally Finally we meet My fault, we've tried to meet up a few times And I was the one cancelling it all the time Yasa is a fellow entrepreneurs organization member You're in the accelerator program in EO And Yasa is a young entrepreneur Muda, 24 tahun Nama perusahaannya mungkin kita tahu Men's Republic sama Women's Republic, right? Terus Yasa, titlenya ini yang suruh Yasa sebenarnya presiden Tapi bukan presiden negara Indonesia Tapi presiden of the Republican The Republican itu perusahaan Bukan partinya Donald Trump Nah itu dia Kenapa kamu nggak suka Donald Trump? It's joke Jadi hari ini seru Akhirnya saya mau bicara sama Yasa Karena Yasa salah satu orang yang punya cerita menarik sekali Kita balik lagi ke entrepreneurship Kayaknya ini sering kita undang orang entrepreneur di Millennial Power Podcast Karena saya rasa orang entrepreneur dipunya jiwa beda dengan orang-orang lain Punya jiwa lakukan sesuatu Initiate sesuatu, create sesuatu Jadi karena ini hari ini kita bicara sama Yasa Mungkin kita mulai Yasa dari latar belakang kamu Kamu dari mana terus pendidikannya dan lain-lain Dan mungkin kita lanjut dengan cerita bisnis kamu Thank you so much Eric Saya nggak punya background entrepreneurship sama sekali Keluarga saya benar-benar keluarga profesional Kedua orang tua saya kerja sampai dia pensiun Papa saya sudah pensiun Mama saya masih bekerja sampai sekarang Saya anak ketiga dari tiga bersaudara Dan saya paling kecil Kakak saya pun juga dua-duanya kerja Yang pertama kerja Yang kedua wartawan, jurnalis Orang tuanya kerja di mana? Bidang apa? Nah ini yang membuat saya bisa sampai ke hari ini Karena papa saya bekerja 25 tahun lebih di industri sepatu That's why I'm running a shoes business now Mama saya kerja di perusahaan Botol Sosro Jadi mama saya kerja di sana sudah 32 tahun lebih Masih kerja sampai sekarang Karena beliau adalah sekretaris pemiliknya Jadi masih bisa dipakai walaupun sudah melewati masa pensiunnya Papa saya sudah pensiun dari pekerjaannya tahun 2014 Jadi dari awal sebenarnya Mungkin kalau saya ditanya cita-cita saya pas saya SMP Atau pas saya masih kecil Mungkin saya akan melihat diri saya menjadi Seperti papa saya Bekerja di perusahaan swasta Karena dari kecil itu saya Kalau diajak jalan sama orang tua Selalu perginya ke mall dan ke toko sepatu Dan kita melihat tempat sepatu kerjanya papa saya waktu itu Jadi saya dulu cita-cita saya Saya berpikirnya setelah saya sekolah Setelah saya S1 Saya akan bekerja di perusahaan papa saya juga Karena kakak saya yang paling besar setelah selesai kuliah Dia ikut kerja di perusahaan papa saya Jadi bawahannya papa saya gitu Jadi saya melihatnya seperti itu Tapi semuanya benar-benar berubah banget Pada saat usia saya 15 tahun Jadi pas saya usia 15 tahun Waktu itu saya masih SMP 3 Baru mau naik SMA 1 Dan saya dan kakak saya yang kedua Kita beda 4 tahun Eric Jadi ada satu masa Saya baru mau naik SMA Kakak saya baru kuliah Jadi tahun-tahun itu Setahun 2 tahun itu Orang tua kita Beban pendidikannya cukup berat nih Karena dia harus bayar Untuk uang pangkal saya masuk SMA Sama kakak saya yang kedua untuk masuk kuliah Di tahun itu juga Setelah beban pendidikannya cukup besar Ayah saya, papa saya terkena serangan jantung Jadi papa saya sakit Umur berapa nih? Terkena serangan jantung Waktu pertama kali kena serangan 50 50 tahun Kena serangan Dan dokter mendiagnosa papa saya Ada 3 penyempitan pembuluh darah Dan seharusnya dipasang ring Operasi pasang ring Cuma karena Uangnya itu kepake Untuk uang saya Dan kakak saya sekolah Segala macem Papa saya memutuskan Waktu itu untuk Tidak operasi Dia bilang Saya lebih utamain Sekolan anak dulu Baru Kalau misalnya ada sisa Pakai uangnya Untuk penyakit saya Itu yang akhirnya Lumayan Apa ya namanya ya Menampar saya Lumayan menampar saya Kiri kanan Yang awalnya saya berpikir Saya gak punya tujuan hidup Pada saat itu Saya tidak Tidak tahu mau kemana Saya tidak Saya tidak punya Impian apa-apa saat itu Cuma pas kejadian itu Itu seperti Sebuah wake up call buat saya Saya jadi mikir Wah Ternyata Keluarga saya Tidak Tidak senyaman yang saya kira Kondisi ekonominya Karena pada saat itu Sebelum kejadian itu Itu kejadian pas saya SMP 3 Mau ke SMP 1 Dari kecil sampai saya SMP 3 Itu saya tidak tahu Kalau keluarga saya itu Kondisi ekonominya Biasa-biasa aja Saya kira saya orang kaya Maksudnya saya kira Saya adalah orang yang cukup Cukup baik Karena Saya tidak pernah telat Bayar uang sekolah Rumah saya ada AC-nya Saya punya mobil Ya sederhana Yang cukup gitu Setiap minggu kita pergi Masih bisa pergi ke mal Jalan-jalan dan makan Jadi saya tidak tahu Kalau keluarga saya itu Biasa-biasa aja Saya kira saya lumayan berkecukupan Ya Tapi pada saat penyakit itu datang Dan ternyata orang tua saya Lebih mengutamakan uang pendidikannya Pendidikan anaknya Dibandingkan penyakitnya sendiri Disitu menampar saya Terharu dong Sangat Sangat-sangat-sangat Orang tua saya harus bekerja Sampai kapan Saya hitung-hitung Wah mereka Harus bekerja Sampai saya selesai kuliah Itu harus melewati Masa pensiunnya Maksudnya dalam arti Usianya sudah lewat Masa pensiun Tapi harus tetap bekerja Saya pikir Wah kasihan banget Akhirnya Sejak kejadian itulah Saya memutuskan Oke saya akan mencari uang Sedih Saya dan kakak saya kedua Kakak saya yang kedua itu kuliah Dia mulai kerja part time Di event organizer Menulis lepas Jadi wartawan Terus Saya akhirnya Mulai juga Cari uang sendiri juga Awalnya saya sama Saya sama kakak saya Kerja di event organizer Jadi Dulu kalau anak SMA Erik di Jakarta itu Banyak banget Kalau Yang cewek Kalau 17 tahun Mereka bikin suite 17 party Saya kerja di event organizer Yang Biasa mengurus suite 17 party Teman-teman saya Jadi kalau yang lain lagi party Saya jadi event organizer Saya ngerusin dekorasinya Makanannya Dan segala macem Saya kerja di sana Menghabiskan waktu SMA saya Kurang lebih Kerja di event organizer Tapi sambil kerja di event organizer ini Saya mulai untuk Belajar bisnis Waktu itu Itu uang yang kamu dapat Cukup untuk apa Cukup banget Bayar operasi Ayah kamu Oh enggak Oh enggak Akhirnya Bapak saya cari second opinion Ke dokter lain Oke Akhirnya ketemu dokter yang Bilang oke Kamu enggak perlu operasi sekarang Tapi kamu harus Minum obat Sampai sekarang minum obat Mungkin sehari 8 obat Tiap hari makan Cuma pada saat itu Saya sejak umur 16 tahun Saya sudah tidak minta uang Jajan sama orang tua saya Oke Jadi itu Lebih kayak Trigger Akhirnya Uangnya Yang kamu bikin Yang kamu dapat Dari event organizer Itu enggak dipakai Buat operasi Tapi It was the trigger That made you think Oh I need to do something By myself Saya bilang ke orang tua saya Pak mas Saya tidak bisa bantu Beber operasi Saya hanya bisa bantu Mulai hari ini Saya tidak akan minta uang lagi Tapi saya masih dibayai Uang SPP sekolah Sampai dengan SMA Oke oke Gitu Tapi sejak SMA Satu Saya sudah tidak Minta uang Untuk beli buku sekolah Uang study tour Uang ujian Uang seragam Uang beli pulsa Uang kalau mau jajan lain-lain Saya sudah Bisa dengan sendiri Waktu itu saya ingat Saya dibayar 350 ribu Satu kali datang ke Kerja Di event organizer Tapi dalam satu bulan Saya bisa ada Sekitar delapan kali event Jadi bagi saya Anak SMA satu-satu Sudah sangat lumayan Gitu Bahkan saya sampai Sempat bilang Eric Ke orang tua saya Apa saya enggak usah sekolah ya Setiap hari kerja Kerja aja di event organizer Karena saya pikir Wah ternyata Uangnya lumayan Untuk saya Karena sekali datang 350 ribu Saya berpikir Kalau 30 hari saya Kerja di event organizer I got a lot of money Ya 10 juta sebulan Itu juga salah satu yang Tadi sebelum Kita mulai podcast ini Eric bilang Apa namanya Saya sempat Menyesal Kenapa saya tidak cari Pendidikan yang lebih baik Karena pada saat SMA itu Saya Sangat Semangat cari uang Saya sangat semangat cari uang Dan Saya ngerasa Ini satu-satunya Cara saya untuk 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 sukses Oke Nah Sebelum kita lanjut ya Fase berikutnya Dalam hidup kamu Saya mau tanya Pendapat saya Dalam pendidikan formal Itu Kita tidak diajar Bagaimana kita bisa Cari uang Apakah itu dari kerja Atau itu dari Pengusaha Atau apakan Itu salah satu topik Yang tidak pernah Dididikan di Pendidikan formal Iya Kita tidak dididik juga Untuk Memanage uang Iya betul Mengatur uang Betul Pendapat kamu Tentang topik itu Bagaimana Itu yang saya pikir Pada saat saya SMA Jadi pas saya SMA Saya gak mau kuliah Waktu itu Saya bilang ke orang tua saya Saya tidak mau kuliah Karena saat itu Saya merasa Sebagai anak SMA Saya bisa menciptakan uang Lebih banyak Dari orang S1 Pada saat itu Dengan bekerja Di event organizer Tanpa Maka Pengalaman Dan pendidikan Yang kamu dapat Di sekolah Betul Itu makanya Saya merasa Karena selain kerja Di event organizer Saya juga Dari SMA itu Saya mulai bisnis Jadi Jadi saya Kebetulan sekali Saya sekolah Di Palmera Setiap hari Saya pergi Naik angkot Rumah saya Di Kebayaran Lama Sekolah saya Di Palmera Setiap hari Saya naik angkot Jurusan 09 Jurusan Kebayaran Lama Tanah Abang Satu hari Pas saya pulang sekolah Saya sering denger Orang-orang suka bilang Kalau kamu Mau mulai bisnis Kamu bisa pergi Ke Tanah Abang Pusat Buat orang yang Tidak tahu Itu mungkin Banyak orang Indonesia Tahu ya Tapi pusat Trading di Indonesia Atau di Jakarta The biggest Trade Center Di Indonesia Trade Center Even in Southeast Asia I think Tanah Abang itu Ya itu memang crazy Jadi Orang suka bilang gitu Dan saya pikir Saya dari kecil Sering sekali Dengar nama Tanah Abang Tapi saya tidak tahu Kalau Tanah Abang itu Ada Trade Center Saya kira Tanah Abang itu Hanyalah sebuah Nama daerah Seperti Palmerah Sleepy Senopati Senayan Saya bilang Di Tanah Abang itu Ada apa Saya setiap hari Naik angkot Jurusan Tanah Abang Akhirnya Saya putusin Saya pulang sekolah Pakai seragam aputi Abu-abu Saya Pergi ke Tanah Abang Untuk ngambil barang Di sana Dari hasil uang saya Kerja di event organizer Saya ngambil barang Besoknya saya ke sekolah Saya tidak berbuku pelajaran Semua isi tas saya Adalah barang dagangan Barang apa? Kaos Saya jualan kaos Dan saya keliling Ke kantor guru Ke kakak kelas Ke adik kelas Untuk tawarin saya punya kaos Dan I made a lot of money At that time Itulah yang akhirnya Pikir saya yang tadi Eric Saya jadi berpikir Oh saya kayaknya Tidak perlu pendidikan formal Karena pada saat itu Saya bisa menciptakan uang Yang lumayan banyak Bagi anak kesumuran saya Dan pada saat itu Eric Makanya saya melihat Kita penting sekali Dalam apapun yang kita lakukan Kita harus punya role model Kebetulan pada saat itu Role model yang saya lihat Orang-orang yang sukses berbisnis Adalah orang-orang yang tidak Tinggi pendidikannya Gitu Dan Jadi saya berpikir Oh ternyata untuk jadi entrepreneur itu Tidak Tidak begitu penting Pendidikan Pada saat itu Tapi Akhirnya saya pikir Oke saya akan kuliah Karena Untuk bahagia orang tua saya Awalnya Akhirnya saya bilang Oke saya akan kuliah Tapi saya hanya akan kuliah Kalau saya Bayar dengan uang saya sendiri Akhirnya saya kuliah Saya cari kampus Yang masih bagus Dan paling dekat dengan rumah saya Yaitu BINUS Alasannya kenapa harus dekat bersama rumah? Karena saya merasa Saya gak mau Menghabiskan waktu di jalan Dan saya gak punya waktu Untuk berbisnis Saya gak bisa Susah untuk Untuk bagi waktunya Akhirnya saya cari Yang paling dekat rumah Dan yang Paling bagus lah Paling bagus dan paling dekat rumah Akhirnya dapet lah BINUS gitu Jadi Kalau dulu teman-teman lain Eric Pas SMA Mereka Mereka cari Apa namanya Kampus terbaik Mereka keliling nih Mereka keliling Mereka lihat ke UI Seperti apa Ke UGM Ke ITB Ke Prasmul Ke BINUS Saya gak Saya tidak boleh bilang Oke Saya akan pergi ke BINUS Dan saya kuliah disana Ambil jurusan apa? Saya ambil jurusan S1 saya Communication Tapi setelah saya Kuliah Akhirnya makin lama Kuliah Saya gak bilang BINUS itu jelek Saya bersyukur Karena Kalau gak di BINUS Saya gak jadi seperti hari ini Mungkin Sepuluh karyawan pertama Saya adalah anak BINUS Semua Saya banyak teman disana Terus saya ajak ke company saya Saya banyak ikut Competition Business Karena BINUS I went to the GSEA Because of BINUS Bisa kenal IEO Tidak berpendidikan tinggi Saya mulai-melai satu sisi lagi Erick Entrepreneur-entrepreneur Yang lulusan-lulusan Top School Oke Saya ketemu dengan teman saya Yang lulusan Harvard Ketemu dengan teman saya Yang lulusan Columbia Dan Saya ngeliat Oh ternyata Saya pikir dulu orang yang Pendidikan yang tinggi itu Akan kerja Pada akhirnya Cuma saya ngeliat Oh ternyata gak juga ya Ternyata banyak sekali Orang-orang yang lulusan Top School Dan dia bisa jadi Entrepreneur Dan bikin Dan bikin bisnisnya Yang jauh lebih advance Nah Oke Kita stop di detik ini dulu Apakah itu Bisnis yang mereka Bikin lebih advance Gara-gara Edukasi lebih Bagus Kita gak tau At leastnya lebih mahal Karena kan Top schoolsnya Top universities MIT Dan lain-lain Ini kita tau Biayanya mahal sekali Kan sampai 70 ribu US per tahun Ada kan Barusan anak saya Dapat brosur Columbia Apa di Kanada Columbia Business School Yang di Vancouver Satu tahun itu 50 ribu UST Ya itu 750 juta Kira-kira Hampir se-M Kan Nah Oke Mereka punya prestige Mereka punya nama Pasti Punya profesor-profesor terbaik Karena mereka bisa biayain Jadi saya gak Debat Edukasi disana bagus Pasti Tetapi Yang saya mau tanya ke Yasa Menurut kamu Karena kamu gaul Sama orang-orang Seperti itu Apakah memang Edukasi tinggi itu Alasannya mereka Bikin bisnis Lebih canggih Gara-gara mereka Punya edukasi itu Atau Gara-gara Mungkin Lingkungan mereka Lingkungan teman Lingkungan Orang-orang pintar I don't know Menurut kamu gimana? Karena saya Saya gak pernah Sekolah disana Jadi saya Saya gak Apa namanya Gak bisa bilang Ini jawaban saya pasti Cuma menurut saya Mungkin lebih besar lingkungannya Mungkin 70% Cause of environment 30% cause of schools Oke Dan itu yang saya tidak dapat Dulu karena saya Eric berpikirnya adalah Kuliah dimana aja Itu sama Kuliah di Indonesia Atau di luar Itu sama Kuliah di Indonesia Yang Nama kampusnya bagus Sama nama kampusnya Biasa aja Itu sama Tapi setelah saya melihat Itu semua Saya bilang Wah ternyata lingkungan itu Penting banget ya Itu mengubah saya Saya jadi Oke ternyata Mungkin ya Mungkin karena Emang pertama Top schoolnya bagus Tapi mereka Disana melihat Lingkungan yang tidak dilihat Orang-orang yang Yang ada di Indonesia Sehingga pada Pada saat mereka Balik ke Indonesia Mereka tahu Apa yang akan terjadi Untuk Indonesia 5 tahun lagi Gitu Karena saya Pastikan Apa yang terjadi di US Hari ini mungkin Akan baru di absorb Sama Indonesia Mungkin 1 tahun berikutnya 2 tahun atau 3 tahun berikutnya Jadi mereka Mungkin tahu Selangkah 2 langkah 3 langkah Lebih depan dibandingkan kita Gitu That's why They can create An advance business Di Indonesia Oke Saya ada teori lain Mungkin benar juga Ini menarik ya Ini berdebat sedikit Tentang topik ini Teori lain Yang saya baru pikir Adalah Apakah mungkin juga Alumni Dari salah satu sekolah besar Itu satu faktor yang penting Karena saya baru sadar juga Saya dari universitas saya di Belanda Apa namanya Kekuatan kompaknya alumni Tidak terlalu kompak Tidak terlalu dekat Tetapi kalau lo Lulus Harvard Atau lulus MIT Kamu telpon salah satu alumni MIT Seluruh dunia Mereka pasti ketemu Jadi orang-orang yang ke sekolah tinggi Pasti duitnya banyak Jadi they are already in the upper economic class Orang tuanya pasti juga di Kelas yang itu Bisa jadi juga Karena gara-gara lo punya Lingkungan alumni Dari sekolah besar Bisa sukses Karena banyak sukses Business itu tergantung Bantuan dari teman Atau connections kan Mungkin itu juga salah satu faktornya Banget Setuju banget Saya ngeliat Saya pernah denger Apa namanya Salah satu talk Dari salah satu Foundernya North Star Capital Pak Patrick Waluyo Saya Apa namanya Denger talknya Pak Patrick Itu ternyata Sudah ketemu dengan Nadiem Makarim Itu pas Nadiem lagi di Harvard Jadi saat itu Pak Patrick lagi Pergi ke Harvard Dia kumpulin semua Anak Indonesia Yang ada di Harvard Dan banyak yang diinvest Sama Pak Patrick Salah satunya Nadiem Dan sekarang Semuanya jadi semua Mungkin dia juga Ngeliat sukses story Ada di sana Mungkin Kalau saya jadi Pak Patrick Pas saya datang ke Harvard Saya akan invest Ke mereka Selagi mereka masih muda Karena dia tahu Ada banyak sukses story Yang keluar dari Harvard Dan jadi sukses Karena alumni nya Sudah membuktikan itu Sebelum ya Jadi saya Sangat-sangat setuju Dengan yang Eric bilang Jadi habis Binus What was next? Karena saat kamu di Binus Udah bilang kan Trading Di sana juga masih trading T-shirts dan lain-lain Jadi pas masuk Binus Selesai SMA Saya kumpulin uang Saya bisa masuk Binus Saya semester-semester awal Binus Papa saya pensiun Dari kantor Jadi kebetulan banget Eric Papa saya itu Kerja di perusahaan sepatu ini Cukup lama Dan Papa saya Ikut cukup andil Dalam membesarkan Beberapa brand besar Di Indonesia Kalau saya bisa sebut Jadi papa saya itu Adalah salah satu Karyawan pertamanya Merek Hashpapis di Indonesia Pada saat Hashpapis baru pertama kali Ada di Indonesia Papa saya adalah Karyawan pertamanya Dan 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 Bossnya saat itu Minta papa saya Untuk set up the office Nyawa ruko Beli meja Hire office boy Hire accountant yang pertama Dari Hashpapis Papa saya pindah Ke satu brand lagi Namanya Andre Valentino Dan Itu yang papa saya Kerjain selama 25 tahun lebih Pas saya semester awal kuliah Papa saya pensiun Saya ngerasa Papa saya ini Tahu banyak sekali Dengan industri sepatu Sebelumnya kan saya Hanya trading kaos Dari tanah abang Saya bilang ke papa saya Pak Ini sayang banget Kalau misalnya papa pensiun Ilmu dan networkingnya Dan knowledgenya Hilang Hilang begitu saja Gak dipake Gimana kalau saya Pengen mulai bisnis sepatu Karena mungkin Saya memahami Mungkin Papa saya pengen mulai bisnis sepatu Tidak enak Dengan Mantan bosnya Karena ini Saingan sama Mantan perusahaan kan Betul Yaudah Akhirnya saya yang mulai Jadi saya Pas saya mulai bisnis sepatu ini Saya bener-bener Bener-bener Pake zero capital sama sekali Gak pake modal sama sekali Satu-satunya modal terbesarnya adalah Nama baik papa saya Kayaknya Jadi karena papa saya kerja Cukup lama di industri sepatu ini Beliau kenal cukup banyak Dengan pabrik-pabrik sepatu Saya datang ketok pintu Ke pabrik-pabrik sepatu Dan pasti mereka terima Karena udah kenal sama ayah Saya beruntung sekali Karena selama 30 tahun Papa saya kerja Papa saya punya track record Sangat baik Saya datang ke pabrik di Bandung Saya bilang Om Saya anaknya Pak Marga Saya mau belajar bisnis Saya pengen bikin sepatu Itu adalah pabrik yang ngerjain Brand-brand besar Yang satu SKU-nya aja mungkin 10 ribu piece Mungkin berapa ribu piece Eric Dan dia bikinin ke saya Empat lusin Dia mau bikinin ke saya Empat lusin Itu gak mungkin bisa Di Dimanapun gitu Karena ini pabrik yang sangat besar Dia Bantuin saya Cuma karena Dia respect sama ayah saya Papa saya Dia gak enak Pengen jaga hubungan Tapi nanti saya akan cerita lagi Ada cerita menarik soal ini Dan yaudah Akhirnya saya cuma bikin dari Empat lusin Dari empat lusin Sepatu Dan pada saat itu pun Eric saya tidak tahu Mau bikin apa Jadi pas saya datang ke sana Si pabriknya ini nanya Kamu mau bikin kayak gimana ya Saya gak bisa desain sepatu sama sekali Saya gak ngerti sepatu sama sekali Saya cuma bilang Om Saya gak ngerti sepatu sama sekali Saya terima aja Om bisa bikin apa Terus dia kasih saya Desainnya Dan Desain yang dia kasih Eric Saya bilang Dalam hati saya Gila ini jelek banget Itu desain pertama dari dia Gila ini jelek banget Gue gak ada yang gue suka Tapi saya pikir Oh bentar lagi ada Ini udah empat lusin Dan saya dikasih hutang dua bulan Eric Oke Jadi gak perlu bayar Luar biasa banget Gak perlu bayar Tuna Saya udah bikin cuma empat lusin Dikasih hutang dua bulan Terus Saya gak suka dengan desain sepatunya Tapi saya pikir Aduh saya jangan so tau deh This guy They already In this business for 30 years gitu Gak mungkin dia kasih saya sepatu yang jelek Gak mungkin kalau dia kasih sepatu jelek Dia bisa gak dibayar Karena gak laku barangnya Saya jadi oke Saya percaya aja Saya bikin Dan disitu Sepatu edisi pertama saya Empat lusin itu Laku semua Less than one month Padahal saya TOP nya dua bulan Cara jualnya gak gimana? Di Instagram Online Langsung masuk Instagram Udah pakai Merk sendiri belum? Nah Dari saya pertama kali Yang trading kaos dari Tanah Bank itu Eric Saya udah pakai nama toko online nya adalah Men's Republic Cuma saat itu Men's Republic cuma Nama toko Jual baju-baju KW Dari Tanah Abang Pas bikin sepatu Sepatunya udah nama Men's Republic Dan ternyata sepatunya Laku kurang dari sebulan Semuanya Saya bilang Saya dateng lagi ke pabrik itu Saya bilang Saya udah bisa bayar sekarang Saya mau bikin lagi lebih banyak Dan Akhirnya udah Itu aja bener-bener mengalir Dari empat lusin itu Dari yang Saya sendirian Saya bisa air satu karyawan Dua karyawan Dan berikutnya Dan Sampai sekarang Saya pernah ngobrol sama salah satu pabrik Yang ini Yang saya utangin Lima tahun yang lalu Dia bilang gini ke saya Eric Sekarang setelah saya pikir-pikir Udah hokinya saya Lima tahun yang lalu Kasih kamu Utang empat lusin Karena sekarang Kuantiti kamu Lebih besar dari Banyak-banyak brand lainnya Dan Itu hoki saya Karena kamu ordernya ke saya semua Bayangin kalau lima tahun lalu Saya pikir Ah ini buat apa sih Empat lusin gitu Kecil banget Gak usah lah Dan Yang lebih luar biasa lagi Dan bikin saya lebih takjub Dan saya bener-bener percaya The power of integrity Itu adalah karena Orang ini Lima tahun lalu Pabrik ini Mau kasih saya pinjeman Dan mau bikinin saya Karena Mungkin 25 tahun lalu Papa saya pernah tolong dia Pabriknya dia belum besar Dia ketok pintu ke Kantor papa saya Dia bilang Pak saya mau tawarin Sepatu untuk bapak Dan papa saya welcome Oh iya boleh Boleh Dan papa saya kasih dia order sepatu Dan Saya bener-bener Apa ya Saya merinding banget Saya mikir Gila 25 tahun yang lalu Papa saya udah invest Satu Sebuah Perbuatan baik gitu Ke satu orang Dan Tahun 2014 Itu payback ke saya Terbayarnya ke saya gitu Jadi disitu saya bener-bener Percaya banget Yang namanya The power of integrity Kita boleh rugi Tapi jangan sampai Kita kehilangan nama baik Karena mungkin Nama baik yang saya invest Hari ini Itu bukan saya nikmati Tapi mungkin Anak saya nanti Yang akan menikmati Atau siapapun yang Keluarga saya Bisa menikmati itu Iya bener banget Dan Sekarang Situasi Men's Republic Dan Women's Republic Bagaimana Sebesar apa Bisnisnya Jual hanya lewat Instagram Atau lewat mana sekarang Kita Memang mulai pertama kali Di Instagram Karena ya Salah satu alasan adalah Kita gak punya moda Pada saat itu Kita cari Media yang paling Mudah Untuk memulai Yang paling Banyak Rame Kita masuk ke Instagram Setelah Dua tahun Kita udah gak bisa Pake Instagram lagi Sebagai media transaksi kita Jadi dulu Jualnya pake Instagram Orang kalo mau beli Pake Whatsapp Tapi Dulu Eric Kita punya Handphone di kantor tuh Lebih dari 10 handphone Eric Karena Tiap Jam itu Bunyinya tuh Ini apa namanya Banyak banget Customer masuk Platform ini udah gak Scaleable lagi Akhirnya sekarang Per day 2017 Kita udah Bikin e-commerce Jadinya Jadinya Instagram Facebook Dan social media lainnya Hanya sebagai sumber traffic Tapi mereka semua Transaksinya lewat e-commerce Jadi sekarang udah 5 tahun Kita udah Kita tetep Di Instagram Masih Pake Kita udah Verified account juga Di Instagram Followers kita udah 160 ribu Di Instagram Tapi kita sekarang Fokusnya di Apa namanya Website Barusan sebelum kita mulai Kita cerita tentang ini kan Tools-toolsnya Kalau website e-commerce Kamu pake Platform yang existing Atau Punya platform sendiri Kebetulan Saya ada programmer sendiri Untuk yang E-commerce ini Oke Karena Kita udah coba Beberapa kali Ada plus minus ya Pake e-commerce sendiri Dan Pake platform existing Kayak Shopify Kayak Circle Dan segala macemnya Kita udah Sempat coba Cuma mungkin Karena Kita ini Kita sekarang lagi Growing yang Lumayan besar Ada banyak banget Customize yang Tidak bisa disediakan Sama platform yang existing Oke Dan akhirnya Sejak tahun lalu Tahun setengah yang lalu Kita Disadet untuk pake Programnya sendiri System sendiri Oke Apakah ada rencana Untuk buka Toko Physical Atau sudah ada mungkin Sekarang kita dalam Fase trial Jadi kita ada Kerjasama dengan Sepuluh toko Yang ada barang kita Oke Ada di Mall Citralen Ada di Kalibata City Ada di Hartono Jogja Kita kerjasama Sama salah satu Distributor Disana Kita pengen Tes pasar dulu Gimana Sama mereka Kalau misalnya Oke Bisa kita lanjutkan Sama mereka Atau mungkin Kita bikin Toko sendiri juga Cuma sekarang kita lagi Fase trial Untuk di Offline Seperti apa Oke Nah Yasa pasti punya Rencana Lima tahun ke depan Mungkin untuk Bisnis ini Atau buka Bisnis lain Kira-kira Bagaimana Saya Sampai saat ini Belum berencana Untuk berekspansi Di luar industri Fashion dan lifestyle Oke Jadi Ekspansinya Mungkin hanya akan Di Industri ini aja Kayak sebelumnya Saya mulai Men's Republic Sudah Hampir lima tahun Di tahun kelima ini Baru kita bikin Yang women's Republic Mungkin ke depannya Kita akan bikin Republic-Republic Yang baru lagi Makanya Company kita Namanya The Republican Kita udah daftarin Beberapa nama Republic Juga di Haki Jadi Kita pengen jadi Company The Republican Pengen jadi company Yang kita Setiap brand itu Kita jadi leading sectornya Men's Republic Untuk fashion man Untuk sepatu cowok Women's Republic Untuk sepatu cewek Mungkin nanti Kita pengen bikin yang Anak-anak Kita bikin Republic apa lagi Mungkin nanti Kita bikin yang Lain lagi Dengan nama Republic Yang lain lagi Jadi Kita udah prepare Beberapa nama Republic Untuk Republikan ini Oke Nah untuk Kuliah ya Jadi sekarang Sedang ambil S2 kan Iya Betul S2 bidang komunikasi juga Nggak Bisnis Bisnis di Binus Di Binus Business School Oke Itu malam atau gimana Caranya untuk ikut kuliah disana Saya ambil kuliah weekend Oke Setiap weekend Jadi Habis saya selesai kuliah itu Erik S1 Saya makanya Saya benar-benar Saya tuh tumbuh Dari EO sebenarnya Oke EO itu adalah Entrepreneurs Organization Kita berdua member disana Entrepreneurs Organization itu adalah Organisasi untuk Pengusaha Dan kita disana punya program Namanya Accelerator Untuk Calon member Yang masih belum mencukupi Kriteria membershipnya Dan Yasa disitu kan Iya Kenapa itu dibantu Bantu Dengan Membangun bisnis kamu Karena Saya kan kuliah Saya masuk kuliah di Binus 2013 Iya Saya bulai Men's Republic Di tahun pertama itu Iya Di tahun keempat saya kuliah Jadi hampir saya mulus kuliah 2017 Saya ikut Programnya EO Iya Sebelum ini Sebelum lagi saya ikut Accelerator Sebelum Sebelum lagi Saya ikut program EO Namanya GSEA Iya Global Student Entrepreneur Awards Pas sebelum saya ikut GSEA itu Eric Saya menjalankan bisnis itu Mungkin bisnis konvensional Ya saya Tidak punya Cita-cita besar gitu Saya pengen jadi apa Karena dulu pun juga Eric Saya pikir Saya bikin Men's Republic ini Sampai saya selesai kuliah Bisa baru buat uang kuliah Selesai kuliah Saya kerja Tetap ya Masih tetap Pikirnya begitu Jadi Cuma pas lulus kuliah Kayak Wah ternyata bisa Besar ya Saya tidak menyangka Gitu bisa besar Nah salah satu yang benar-benar Membuka Pikiran saya Dan benar-benar Bikin saya yakin Oke ini jalan saya Di entrepreneurship Adalah di GSEA Ya Tahun 2017 Saya ikut GSEA Ikut yang di Indonesia Terus saya menang Ikut yang di Asia Pasifik Menang Terus saya dikirim ke Global Di Jerman pada saat itu GSEA itu adalah Global Student Entrepreneurs Award Nah pas saya di Jerman itu Eric Wah saya Itu norak banget Karena Itu the first time I went to the Europe Sebelumnya mungkin Negeri paling jauh ya Paling cuma Singapura Malaysia gitu Itu pertama kali Saya pergi ke Eropa Flight terlama saya Sepanjang Sejarah hidup saya Itu acara Acara GSEA itu kan Barangnya sama GLC ya Eric ya Global Leadership Conference Itu adalah Conference tahunan Di Entrepreneurs Organization Itu acaranya cuma Tiga hari Tapi saya Ikut ke GLC Ikut ke GLC Terus saya minta Sama adminnya EU Pusat Saya boleh gak Saya minta Extens Jadi Kan dikasih tiketnya Free Ya Dikasih tiga hari Empat hari waktu itu Empat hari Terus pulang ke Indonesia Cuma saya pikir Gila saya baru Pertama kali ke Eropa Masa cuma Empat hari ke Eropa Saya bilang Boleh gak Oh iya boleh Kamu mau berapa hari Dan mau dibeliin tiket pulangnya Dari mana Kita dibeliin Peginya ke Frankfurt Saya minta pulangnya Tiga minggu kemudian Dari Amsterdam Jadi saya Abis dari GSEA Saya backpacker Tiga minggu Keliling Eropa Saya padahal belum tau Itu Eropa seperti apa Pokoknya saya udah tau Saya harus pulang Dari Amsterdam Gimana caranya Dari Jerman Harus nyampe Belanda Nah itu benar-benar Membuka mata saya banget Tentang dunia Entrepreneur Saya ketemu sama Entrepreneur-entrepreneur Dari Mungkin berapa ya 50 negara lebih Ya lebih ya Mungkin hampir 100 Wah itu benar-benar Wah gimana ya Kayak anak kampung Baru pertama kali Pergi ke kota Rasanya gimana ya Benar-benar Wah gila Terus disitu Jadi saya punya cita-cita besar Pengen Keluar negeri Pengen tinggal di luar negeri Untuk membuka Mata saya Karena saya 3 minggu di Eropa aja Saya benar-benar kagum-kagum Gila ya Di dunia luar Seperti ini Nah Cuma kan gak mungkin Saya cuma tinggal keluar Tanpa melakukan apa-apa Saya pikir mungkin Saya bisa tinggal keluar Sambil melanjutkan pendidikan S2 Waktu itu pikirnya seperti itu Mungkin saya ambil LPDP Atau ambil apa Cuma Setelah saya pikir-pikir lagi Saya pikir Bisnis yang disini Gak bisa ditinggal Karena Dengan bisnis ini Saya bantu keluarga saya Saya support orang tua Dengan bisnis ini Dan Ternyata udah ada Saya gak nyadar Ternyata pas saya Hampir lulus kuliah itu Udah ada belasan karyawan Yang bergantung sama saya Kayaknya Kalau saya Tinggalin bisnis ini Untuk memenuhi ego saya Demi tinggal dan kuliah Di luar negeri Saya Sepertinya sangat egois Gitu Saya Mungkin Ya mungkin ini berjalan Tapi gak growing Sedangkan Ini adalah Tempat Saya support orang tua saya Itu bisa bantu Kehidupan ekonomi Keluarga saya Dan karyawan-karyawan saya Gitu Akhirnya saya Lebih realistis Akhirnya saya ambil kuliah Di Indonesia Di Indonesia aja Dulu Mungkin nanti kan Nanti tetap bisa kan Ya mungkin Saya selalu punya cita-cita Mungkin Bisa ambil Eksekutif Education Di luar negeri Yang satu bulan Mungkin yang berapa minggu Ya Mengerti Menarik Menarik sekali Nah di Kita kan Bicara udah Lebih dari setengah jam Tentang bisnis doang kan Di luar bisnis Hobi dan Kesukaan kamu apa? Hobi ya? Ya atau Hal-hal yang lain Yang kamu suka? Saya suka olahraga Menonton Bukan olahraga Menonton olahraga Olahraga apa? Saya suka nonton basket NBA Suka nonton Premier League Sepak bola Ya kadang Sebulan Dua-tiga kali Main juga Bareng teman-teman Cuma Uniknya Erik Saya tipe Apa ya Yang lumayan Gak ada hobi sebenarnya Erik Maksudnya Saya punya teman Yang dia hobinya itu Otomotif Gitu Jadi Dia ngumpulin duit Pokoknya untuk modif Mobilnya lagi Untuk modif motornya lagi Gitu Ada teman saya Cowok yang kolektor Jam tangan Atau ada Bisa kan cowok Hobinya lagi Game Nah saya gak itu semua Gitu Jadi Hobi saya ya Saya suka nonton olahraga Baca buku Saya lumayan geek Baca buku Sama mungkin Saya lebih Saya lebih rela Ngabisin duit Buat experience Buat jalan Saya ini Sangat Sama dengan kamu Juga ini Gak pernah Pengen mobil mewah Gak pernah Jam tangan mewah pun Kalau dikasih istri Alhamdulillah Syukur Tapi Sebenarnya sih Bukan hobi Bukan saya cari Dan memang Saya sama dengan kamu Buat saya sih Pengalaman itu Lebih Diutamakan Sama Jujurnya Kalau kita Jalanin Bisnis Itu sebenarnya Juga pengalaman luar biasa Karena kita interaksi Sama banyak orang Kita bisa bangun Leadership kita Kita harus Solve problem Every day Itu juga Sesuatu yang Saya sangat-sangat suka Khususnya Interaksi sama orang Mungkin Kan sebelum kita mulai Saya cerita sama kamu Kan saya sudah Beberapa tahun ini Gak terlalu aktif Untuk bangun bisnis Yang saya suka Untuk bangun bisnis Kita Ada team Ada interaksi Ada Kita bisa bagi Kesenangan Bangun bisnis bersama juga Saya suka itu Saya sama dengan kamu Hobi-nya gak terlalu banyak Benar Benar juga Karena apalagi Pas lagi Yang dari GSEA di Europe Itu saya backpacker Tiga minggu di Eropa Itu benar-benar Wah Saya membuka mata saya Banget Eric Saya di Eropa itu Jadi Waktu itu Ini Saya punya Apa namanya Fun fact menarik Pas saya ikut Ke Eropa itu Saya udah Ngomong sama diri saya Eric Saya punya dua pilihan Kalau saya menang Kompetisi ini Itu saya bisa Dapat duit Di rupiah Mungkin kurang lebih 500 juta rupiah Wah itu gede banget kan Terus saya bilang Kalau saya bisa menang ini Ini kan waktu itu Saya benar-benar Level of confidence Saya itu tinggi banget Karena Menang di Indonesia Menang di Asia Dikirim ke global Ada chance Ada chance Untuk menang gitu kan Jadi saya akan menang Dan saya bilang Dalam diri saya Kalau menang ini Saya akan habisin 10% aja Untuk hidup enak Di Eropa Oke Terus apa yang terjadi Menang gak? Tidak kalah Jadi saya Dari Cita-cita hidup Enak di Eropa Tiga minggu Saya hidup Udah rasa Tiga minggu backpacking Udah rasa enak banget Iya Jadi saya Saya tidur di stasiun Saya tidur di hostel Yang kecil banget Wah pokoknya Itu interaksi Itu yang bikin saya Oke saya Kalau punya uang lagi Saya pengen Ngabisin ke experience Ketempat-tempat Yang saya belum pernah datang Iya Mengerti Wah seru banget Gini Yasa Dalam podcast ini Saya juga Kasih kesempatan Ke Yasa Untuk tanya sesuatu Ke saya Dan saya udah ini Udah lihat pertanyaan Yang kamu catat Tapi saya susah jawab Tapi terserah Yasa ada gak Pertanyaan yang mungkin Related ke diskusi Yang kita punya hari ini Yang mungkin saya bisa jawab Buat kamu Saya Rick Saya selalu Tanya ini ke semua orang I.O Yang saya ketemu Karena saya benar-benar Lagi-lagi Rik saya tuh Kalau temen Ada yang tanya ke saya Apa sih Goal terdekat kamu Saya bilang saya mau ikut I.O Itu goal terdekat saya Kenapa? Karena saya pas dari GSE Terus Saya ketemu dengan orang-orang I.O Saya benar-benar Oh ternyata bisnis kayak begini Saya harus punya Value apa dalam hidup saya Saya harus punya purpose seperti apa Itu benar-benar mengubah saya banget Dan saya selalu suka Ngobrol sama orang-orang I.O Dan saya selalu tanya gini Kalau misalnya Eric Bisa kembali pada saat Bukan kembali Eric ketemu dengan Eric Usia 24 tahun 24 Empat Empat tahun Itu usia saya Yaitu usia kamu ya Tapi ini Eric 24 tahun Jadi Eric punya Punya mesin waktu And you can go back And to meet 24 years old Eric Apa yang mau Eric Kasih tau supaya Eric 24 tahun tuh Harus lakukan Atau jangan sampai Lu lakukan ini Supaya? Anything Pokoknya karena Eric udah mengalami 24 tahun Sampai usia sekarang Dan oke Jangan sampai lakukan ini Dalam hidup ini Lu harus lakukan ini Dalam hidup ini Waduh Saya harus mikir dulu ya Saya coba ini Throwbacknya dulu 24 tahun Berarti itu Tahun 1995 1995 1995 1995 Itu berarti saya baru lahir Kamu baru lahir Jadi saya 48 Jadi aku double Wah Umurnya double dengan Umurnya Yasa Itu saatnya saya baru lolos Kuliah Kuliah Ya Hampir sih saya Masih di Belanda Ya kuliah saya 4 tahun Saya Kayak kira-kira 3,5 tahun Saya selesaikan dalam 3,5 tahun Habis itu Saya menikmati hidup Saya sambil 1 tahun Saya kerja Kayak kamu Saya gak Apa kuliahnya Saya lupakan dulu Terus dulu Waktu itu saya punya hobi Terbang pesawat Tanpa mesin Glider Jadi waktu itu Saya 1 tahun Cuman ini Main-main glider doang Saya kerja Sampai uangnya dipakai Buat ini hobi saya Waktu itu Sport saya Jadi saya lolos Sekitar Tahun 1995 Saat itu Saya kerja Di perusahaan Telekomunikasi Kayak Telkom Belanda Telkom Belanda Itu alasannya Kenapa saya di Indonesia Karena Dulu KPN Namanya KPN punya saham Di Telkomsel Dan salah satunya adalah Mereka kirim Tim ahli Ke Indonesia Nah saya termasuk Ahlinya Walaupun saya Cuman kerjanya Dua tahun Di sana Tapi pegang Spesialisme Yang dibutuhkan Di sini Jadi saya kirim Di sini Tahun 1997 Jadi 1995 Saya baru mulai kerja Saya baru mulai kerja Saya sewa apartemen Saya tinggal sama pacar saya Waktu itu Pacarnya sudah lama Selama saya kuliah Saya punya satu pacar Terus kita tinggal bersama Waktu itu Saya umur 24 Sudah hidup Seperti orang yang sudah menikah Sudah punya tempat Dua-duanya sudah kerja Dan lain-lain Jadi Kamu tanya kan Apa yang saya rubah kan Saat itu Susah sekali ya mungkin Gini deh Saya rasa yang Saya masih agak kurang Saat itu Karena Saat saya dikirim ke Indonesia Tahun 1997 Itu Harusnya gak ke Indonesia Baru Bukan Baru pertama kali Saya ke Indonesia Saat saya Landing di sini Untuk mulai kerja besok Saya belum pernah ke Indonesia Jadi Menurut saya sih Yang saya masih sangat kurang Itu beruntung aja Kita dikirim ke sini Terus hidup saya Membangun di sini Jadi Berubahannya banyak Gara-gara saya ke Indonesia Which For me was good Kalau itu gak terjadi Mungkin saya masih di sana Saya menikah sama Pacar saya yang lama Kita sudah tinggal di sana Punya rumah Dan saya punya hidup Seperti Banyak Teman-teman saya di sana Ya itu Tidak ada jeleknya Tidak ada jeleknya Tapi buat saya Saya syukur Kita dikirim ke sini Biar hidup saya Agak berantakan Tetapi Sekarang kita balik lagi Karena pertanyaannya agak sulit Jadi Apa yang saya berubah Saat itu Nasihat apa yang Ya-ya-ya Saya mengerti Saya rasa Saat kita muda Saat kita 24 tahun Waktu itu Saya mungkin Masih agak kurang Dapat Pengalaman juga Maksudnya Saat kita muda Saatnya untuk Membangun Perspektif Dunia Dan kalau kita Cuman di satu titik Satu negara Satu Bagian dari dunia Kita Memang seperti Kamu pengalaman juga Pengalami juga Kita gak tahu Di tempat lain Apa yang terjadi Amerika Saya gak tahu Apa yang terjadi Di Amerika Waktu itu ya Dan saya rasa Untuk Karena itu Umurnya Umur 24 tahun Saat itu juga Buat saya Itu untuk Mulai kerja Jadi ini salah satu Fase hidup yang Lumayan penting Kita ambil Kita ambil Pilihan Arah hidup kita Apakah kita Specialist Atau apa Tetapi Pilihannya Kadang-kadang Cuman gara-gara Hoki doang Atau gara-gara Luck There's a job offer You go there Itu kerja di situ Saya tidak terlalu Intensi saya Sangat kurang Waktu itu Saya gak tahu Terlalu Presis apa yang Saya mau lakukan Saya mau lakukan Apa dengan hidup saya Jadi Mungkin saat itu Saya sangat amat kurang Cari pengalaman Di luar Di luar negeri Pun di luar Kebiasaan Saya sangat Comfort zone banget Waktu itu Dalam comfort zone Zona aman Zona nyaman Bukan zona aman Zona nyaman mungkin Dan saya rasa Itu mungkin Akan Itu Hasilnya Pilihan-pilihan Yang saya Ambil Waktu saya Lebih tua Itu mungkin Bisa terjadi Lebih cepat Misalnya Bisnis pertama Saya mulai Tahun 2005 Tahun 2005 Saya udah Tiga-empat Saya udah punya Anak satu Saya sudah menikah Jadi dari 1997 sampai 2005 Masih di telekomsel Indonesia Bukan hanya di telekomsel Kerja sebagai Expat Expatriat Sebagai ahli Sebagai Karyawan Nyaman banget Duitnya gede loh Orang ekspat di Indonesia Gajinya gila-gilaan Nyaman banget Nggak perlu Terlalu repot Semuanya dengar saya Karena saya orang putih Gampang lah Duitnya besar Tapi nyaman Nggak ada challenge Ya challenge-nya Cuma bicara bahasa Indonesia Yaitu Saya belajar Dalam dua-tiga tahun Udah beres Jadi saya rasa Ini Hidup saya saat itu Mungkin sampai Tetik kita mulai Bisnis Itu memang Go with the flow banget Ikut jalur Hidup Saya rasa Makin cepat Kita bisa Jelas Tentang Tujuan hidup saya Makin cepat Kita bisa Jelas tentang Apa penting Buat saya Apa yang saya Mau dalam hidup ini Hidup Sama mimpi besar Saya apa Jangan Ini Jangan kecil-kecil Saat itu kan Kita masih muda Tapi makin cepat Kita jelas Dengan Arah hidup Apa yang kita mau Makin cepat Akan terjadi Karena Seperti kamu bilang Your intention Itu akan Drive what happens Kadang-kadang Kita pikir Semuanya luck Mungkin luck ya Tapi kalau Intensi kita adalah Saya mau ke sana The universe Akan Ikut Helps you Jadi makin mudah Kita bisa set intention Tahu mau kemana Cari value sendiri What's important to me Makin cepat Bisa terjadi Jadi saya rasa Kalau saya Balik lagi Karena Oh Ini ada Cerita menarik Saat saya Berangkat ke Indonesia Tahun 1997 Teman terdekat saya Karyawan di perusahaan Yang sama di Belanda Ajak saya untuk Mulai bisnis bersama Di Belanda Di Belanda Pas yang sama Saya Kita udah cerita Oke kita akan Bangun bisnis begini Begini Bisnisnya IT Terus saya dapat Penawaran Untuk bisa ke Indonesia Saat itu Jadi Penawaran entrepreneurship The universe Udah kasih pilihan Ke saya Lu Eric Kayaknya lu Entrepreneur Bukan karyawan Universenya The world The universe Already presented me With the idea Ini ada kesempatan Teman terbaik Yang akan Nawarin ke lu Tapi pilihan saya adalah Untuk pergi ke Indonesia Duitnya besar Semuanya teratur Karyawan Good for my career Dan lain-lain lah Jadi pilihan di saat itu Mungkin Sebenarnya sudah ada ini Sudah ada tandanya Tapi itu Saya butuh waktu Dari 97 Sampai 2005 Yaitu 8 tahun Untuk Sadar Dan tahun 2005 pun Saya diajak lagi Sama teman Dekat lagi Kamu yang kenal kan Teman saya Dia ajak Sama Persis Dia ajak saya Gini Rick Kita bikin perusahaan deh Bikin peluang Ada peluang seperti ini Kita bangun bisnis bersama Saat itu saya ikut Tapi Karena bukan gara-gara Saya yang Arahkan Tapi karena The universe is offering me Look This is the second bloody time There's somebody coming With a chance for you Take it Gitu kan Jadi Saya rasa ini Kalau saya bisa Roll back the time Mungkin tahun Saat saya 24 tahun Mungkin ya Saya lebih Usahakan untuk cari Nilai-nilai Sendiri saya Jalur yang saya mau Hidup seperti apa Karena Itu juga pikiran Yang penting adalah How do you want to live Nah sekarang Itu The theme of my life Sekarang begitu I want to live A certain way Ya itu I want to travel With my family I want to go to Crazy places I Do not want to be An employee I want to spend My time on this Itu That's the basis Everything else Itu harus ikut The way I want to live If I could have decided That When I was 24 My life would be Very different Maybe better Maybe worse Aku gak tau Tapi The feeling now That I have That I know What I want In life Not money I know what I want In life Itu That question Itu If you can answer That Earlier on Your life The river Of your life Itu Alur Jalur hidup Kamu Akan ikut Dengan Seperti itu Seperti itu Boleh saya tambah Satu lagi Pertanyaan Ini jadinya podcast Yasa Nanya Erick ya Gak apa-apa Nanti Kalau mau Yasa mau mulai podcast Kita mulai deh Kamu mulai 5 episode dulu deh Tadi pas sebelum Kita ngobrol kan Erick banyak cerita Sekarang lagi ngerjain apa Dan I think You done a lot of things ya Di Indonesia Udah Udah Apa ya Mungkin udah pernah mencapai top of the topnya Ya pengalami top of the topnya Pengalami bottom of the bottomnya You done a lot of things di Indonesia Mungkin Saya selalu ngeliat kayaknya orang-orang yang Udah seperti Erick Yang udah mencapai Banyak hal dan mengalami Banyak hal Di dalam hidupnya Akhirnya udah mengerti Oke Hidup tuh kayak gini Gitu Kayak ya Entah gimana mendeskripsinya Tapi ya Oke gue udah ngerti gitu Hidup tuh kayak gini Tapi kalau misalnya boleh berpikir liar nih Erick Andaikan Tetap di Tahun 2019 saat ini Tapi saat ini Erick usianya bukan 48 Di 24 Jadi Erick usia 24 tahun nih tinggal di Indonesia 2019 Apa yang bakal Erick lakukan Jadi kayak Mungkin kan kalau sekarang Erick udah Oke gue udah pernah cobain ini Kok udah pernah cobain ini Sekarang gue maunya gini aja Tapi Ibaratnya Erick 24 tahun itu Hidupnya di Indonesia saat ini Apa yang akan Erick lakukan Kalau saya 24 tahun Dan tinggal disini Saya mungkin tidak tinggal permanent disini Jadi saya akan bikin Cara untuk Hidup di banyak tempat Tiga bulan disini Tiga bulan disana Dua bulan disini Dua bulan disana Dan saya coba cari Apakah profesi Atau apakah bisnis Yang saya bisa bangun dari mana saja Supaya Saya bisa menjadi Orang yang bisa Tinggal di beberapa tempat Karena saya rasa Buat apa kita tinggal di satu tempat Dan itu bisa kita lakukan Saat kita masih muda juga Asal kita punya A way of making money Yang tidak tergantung tempat kita Apakah You're a freelance online coach Atau apa itu Kayak profesi kan Kayak kerja Bisa juga Apakah kita bikin Bisnis yang Online Karena bisnis online Bisa dijalanin dari mana-mana Apakah itu Bikin Bisnis Bisnis Knowledge Bisnis Atau apa Atau bikin E-commerce Bisnis Yang bisa dijalanin dari mana-mana Tapi saya akan usahakan Supaya Tetap buka perspektif Keluar Dan melihat luar Seperti apa ya Iya Saya akan hidup Di banyak tempat Bukan hanya disini Khususnya Kalau masih single ya Kalau saya belum Ada keluarga Pasti saya Tepat di satu tempat Saya dulu Terlalu Suka Tinggal di satu tempat Walaupun saya Waktu masih muda Waktu belum ada anak Jauh lebih gampang Untuk pindah-pindah Dan juga Salah satu lagi Karena saya rasa Masa depan bisnis Itu adalah Bisnis Hampir virtual Yang bisa dijalankan Dari mana-mana Apakah Jualan physical goods Pun itu bisa Dijalanin dari mana-mana Jadi Dan nilai Nilai tambahnya Ada disitu How can you sell How can you sell From anywhere How can you build a business That runs from anywhere Itu Nilai Tambahannya Bagus banget Kalau bisa dibikin Jadi begitu Saya Kalau 24 tahun Saya pasti Nggak fix stay disini Saya akan bikin bisnis Yang saya bisa jalanin Dari mana-mana Terus saya traveling terus Tau Cedric Waldberger Oh iya Mungkin tidak Se-extreme dia Saya mungkin Tidak se-extreme dia Tapi mungkin begitu Bikin bisnis Karena ini Sama dengan kamu Saya suka sekali Ketemu orang Di negara lain Karena perspektif beda Cara untuk Bikin bisnis beda Terus bikin jaringannya Dengan orang-orang Dengan orang-orang lain Itu menarik Saya By the way Do you have kids? Ya Ada tiga Would you teach your kids To be entrepreneur? Atau Ya udahlah Biarin aja Mereka memilih Jalan yang masing-masing Ini memang Sangat aktual Sekarang Pertanyaannya Saya rasa Ini ada salah satu hal Yang saya belajar Dari salah satu Coach saya Dia Bilang We cannot tell them What to do We can only be The example And the invitation Jadi I will not tell them To be an entrepreneur Tetapi Sama persis Dengan Bagaimana Kamu mencerminkan Hidup Ayah kamu Awalnya Mau ikut Apa yang dia lakukan Dia sebagai contoh Kamu pengen ikut contoh itu Karena contohnya baik Contoh bagus Berhasil Ya kan Ya Mau gak mau Kita sebagai orang tua Kita bukan Akan arahkan Anak-anak kami Kita hanya bisa Mencontohkan Sesuatu Ke mereka Karena Kalau mereka Sudah kuliah Sudah 18-20 tahun They are adults Mereka akan Adalah orang dewasa They will choose For themselves Lihat kamu sendiri 16 tahun Kamu udah ambil Keputusan sendiri Jadi saya rasa Kalau mereka mau Masuk entrepreneurship Silahkan saja Kalau mereka mau Menjadi orang professional Dengan passion Yang mereka punya Silahkan juga Tidak salah juga Menjadi orang professional dulu Terus habis itu Menjadi orang entrepreneur Terserah Saya rasa kita gak bisa Arakam mereka Dan saya tidak akan Arakam mereka Tetapi saya coba Akan membangun Memberi contoh Memberi contoh Dan membangun Nilai-nilai yang mereka punya Di dalam Passion sama Skills yang mereka punya Habis itu kita lihat saja Itu Dibawa kemana Terserah Saya rasa Kalau mereka dipaksa Untuk ikut jalur kita Mungkin ada Rasa tidak enak Lebih baik mereka cari Jalur sendiri Terus kita mendukung Dan sudah pasti Saya gak maksa Mereka akan pakai Atau lanjutin Bisnis saya Itu tanggung jawab saya Bukan tanggung jawab mereka Tapi ya Di Indonesia agak beda Iya Indonesia agak beda Saya tahu Konteks di sini agak beda Tapi ya itu pendapat saya Pendapat Dan ide saya Saya mau tutup Dengan satu hal Saya baca Kamu punya mantra Yang kamu baca Setiap hari Kayak Ya mantra kan Kayak sesuatu Yang kamu baca Setiap hari Untuk kamu sendiri Hafal gak? Kok bisa tahu Eric? Kamu catat di sini Di questionnaire Waktu kemarin Dan saya Suka banget Jadi Yang saya baca Mungkin kamu kasih tahu sih Jadi kamu dari waktu kecil Kamu akan bikin sesuatu Kayak Self confirmation Kan konfirmasi Ke diri kamu sendiri Dan Kata-kata Indah banget Ya Ya saya boleh gak Dibaca buat penonton kita Supaya Kita bisa belajar Oke Ini Saya udah baca ini Sekitar Delapan tahun Delapan tahun Cuma Seiring berjalan waktu Ada sedikit kata-kata Yang saya ubah Karena Oh saya udah dapet ini Saya tambahin lagi Saya udah dapet ini Saya sesuaiin lagi Tapi ini yang Saya ucapkan tadi pagi Yang terakhir ya Saya selalu bilang tiap hari Saya Yasa Paramita Singgi Saya Triliner muda dasyat Yang berbakti pada orang tua Kaya raya Bijaksana Dermawan Semangat Ideal sehat Selalu bersyukur Berterima kasih Dan berbahagia Atas kehidupan yang luar biasa ini Dan selalu berusaha Menjadi inspirasi Memberi dampak positif Dan menjadi saluran rejeki Bagi banyak orang Di sekitar saya Indonesia Amin Amin Thank you Yes Thank you Thank you Millennial Power Power The Power To Control Your Future